Halo semua, kembali lagi bersama gue Lenwa dan di video kali ini kita mendapatkan berita bagus buat game Genshin Impact jadi buat temen-temen yang belum tau Genshin Impact hari ini mendapatkan award menjadi salah satu game terbaik di Play Store nah ini sebenarnya kalau mau dibilang sudah bisa dipastikan juga gak bisa ya karena kalau di Play Store tuh banyak kadang ada game-game yang bagus cuma jarang diminatin gitu loh jadi hari ini juga gue kalau ngomongnya itu beda dengan di video-video sebelumnya karena di video-video gue sebelumnya itu gue nulis script dulu atau gue nulis dulu sendiri ketik-ketik dulu baru baca jadi kayak membaca gitu sedangkan disini gue gak mau script ya sama sekali jadi ini personal opinion gue guys ya menurut informasi ini guys atau berita ini ya yang gue sampaikan ya jadi menurut gue Genshin Impact sangatlah layak guys menjadi game of the year atau the best game lah ya tahun 2020 untuk ke App Store ya iOS gue gak tau kayaknya iOS juga deh karena menurut gue game ini gratis ya pertama dan menurut gue ini game sebenarnya kalau lu gak top up juga lu bakalan bisa menyeimbangi atau setara dengan orang yang top up juga guys kalau misalnya kalian grindingnya memang niat banget guys gue punya temen guys ya dia grindingnya niat banget ya dia malahan udah AR50 coy duluan daripada gue coy sedangkan gue aja juga baru 49 guys on the way AR50 coy nah ditambah lagi dengan kalau misalnya mau gue tambahin ya gue mau nambahin ini sih developernya sih itu memang mereka niat banget sih sampai kemarin kita di live stream tuh pernah kita reaction tuh kalau gak salah yang soundtrack ya soundtrack dimana mereka nyewa seluruh gedung gitu anjir untuk buat soundtracknya dan tuh soundtrack kalau kalian tau studio Ghibli ya itu studio Ghibli itu kalau gak salah itu anime Totoro ya sama satu lagi apa sih Spirited Away ya nah itu mereka juga ada involved ya di project ini game ini guys ya jadi menurut gue itu satu lagi nilai positif lah kepada game games ini pack dan grafiknya juga itu wah gila sih untuk game gratis menurut gue ini game sih udah sangat oke banget guys ya bagi kita semua yang main dan gue tau kebanyakan dari kalian tuh kalau misalnya mau merotes palingan alah HP ini berat banget gamenya ya kalau misalnya gamenya berat tuh jangan salahin di gamenya guys ya salahin diri sendiri guys karena dulu gue juga pernah seperti gitu gue belum ada PC sendiri HP gue masih kentang ya gak bisa main game-game yang berat bahkan dulu gue pas jaman main COC itu HP gue gak bisa gak bisa ngangkat guys ya COC nya guys ya jadi kalau misalnya ada yang seperti gitu kalian taruh-taruh one star review ya please lah ya guys please oke goblok jangan dibawa-bawa oke ya terlebih dari itu gue rasa sih faktor lain adalah waifu ya seperti yang kalian tau banyak sekali wibu-wibu di Indonesia maupun orang-orang yang suka-suka dengan karakter-karakter cibi-cibi kawai-kawai seperti gitu apalagi tim-tim yang gacha ya orang-orang sultan yang suka gacha itu banyak ya di Indonesia jadi menurut gue itu karakter-karakter di game ini ya desainnya juga menjadi salah satu hal positif lah ya untuk mendukung game ini jadi the best game in playstore guys 2020 jadi emm gimana pendapat kalian mengenai ini gue pengen tau juga jangan lupa kalian bisa komen di kolom komentar di bawah segitu aja informasi kali ini emm nanti mungkin gue akan buat lagi video lain ya mengenai attack on titan karena sebentar lagi attack on titan bakalan muncul guys ya atau bakalan diluncurkan guys ya atau bakalan kita tonton bareng cuy oke jadi itu aja buat video kali ini thanks for watching I hope you guys enjoy this video dan seperti yang gue bilang kalian bisa komen pendapat kalian di kolom komentar di bawah and as always kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati